Jadi, adik-adik, kalau adik-adik lihat, ini dengan diuji asalkan efek lebih dari 0 menggunakan efek yang ini, ini hasilnya kan lebih dari 0, positif semua, berarti memenuhi semua. Tapi, apakah jawaban ini sudah benar? Ini, adik-adik, ini adalah jawabannya masih salah. Loh, kok bisa? Halo, adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Saya, Ko Ben. Pada video kali ini, Ko Ben akan membahas mengenai persamaan logaritma. Di sini, ada sifat-sifat dasar logaritma. Ini yang kita butuhkan untuk persamaan logaritma. Jadi, nanti untuk lengkapnya itu ada di logaritma. Ini, ko ambil sebagian. A log A pangkat B, hasilnya B. Ini, jadi kalau sama ini langsung kita ambil B. A log B pangkat C, ini istilahnya nilainya berpangkat C. Ini enggak sama ya dengan basis. Ini basis ya namanya, ini nilainya. Ini kalau enggak sama, C-nya keluar dikali A log B. Ini kalau A log B kali C, berarti jadinya A log B tambah A log C. Jadi, perkalian nilai ini jadi penjumlahan lognya dipisah. Enggak sama dengan A log B dikali A log C itu berarti A log B tambah A log C. Enggak sama. Ini maksudnya nilainya dikali, bukan log kali log. Kalau log kali log ada sendiri nanti ya. Nah, terus A log B bagi C itu A log B dikurangi A log C. Jadi, jadi kurang. Kalau kali jadi tambah ya nilainya. Nah, kalau A pangkat A log B, hasilnya B. Ini pangkat ya maksudnya. Nah, yang berikutnya A log B kali B log C. Jadi, nilai log yang depan sama dengan basis yang log yang belakang. Ini langsung sama dengannya A log C. Jadi, anggapannya ini dicoret aja. Ini perkalian logaritma. Nilai dan basisnya ini harus sama. Ini sifat dasar ya. Sifat dasarnya logaritma yang perlu dihafal. Untuk persamaan logaritma, ini Koko bagi beberapa ya. Beberapa bagian. Yang pertama, kita akan belajar mengenai persamaan logaritma yang sifatnya seperti ini. A log Fx sama dengan A log P. Jadi, ini sifat pertamanya. A log Fx sama dengan A log P. Ini cara kerjanya nanti. Fx itu sama dengan P. Fx sama dengan P. Langsung adik-adik sama dengan kan. Tapi, syaratnya ada asalkan. Ini asalkan aja ya kata-katanya ya. Asalkan Fx ini harus lebih dari 0. Nah, ini adik-adik arti kata asalkan Fx lebih dari 0. Ini maksudnya harus positif ya. Jadi, nilai dari logaritma ini. Kalau P kan udah jelas. Ini adalah sebuah nilai. Ini angka biasa ya. Nah, untuk yang fungsi. Ini kan masih dalam X. Ini syaratnya. Ini harus positif. Jadi, nggak boleh negatif juga nggak boleh 0. Ini Koko ada contoh pertama ya. 2 log 3x tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini cara kerjanya. Menurut sifat ini. Ini 3 ini harus diberi 2 log. Nah, jadi nanti ini. Kenapa harus 2 log? Istilahnya harus sama ya. Dengan depannya ini yang ruas kiri. Ini 2 log. Basisnya 2. Jadi, ini diberi 2 log. Nah, ini jadinya 2 pangkat 3. Nah, gitu. Kok bisa kok? Ini ambil adik-adik sifat pertama. Sifat dasarnya ini. A log A pangkat B hasilnya B. Jadi, sama ini. Kalau 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya 3. Atau gampangannya gini. Kalau sebuah nilai ini utuh. Ada adik langsung aja jadikan pangkat. Terus, basis sama nilainya ini samakan. Ini jadikan pangkat. Ya. Cara membuat nilai menjadi sebuah logaritma. Ya. Gitu. Cara mudanya gitu. Basisnya disamakan ya. Sama yang kiri. Kalau ini 5 kok. Berarti ini 5 log 5 pangkat 3. Gitu ya. Misalkan ini 5. Basisnya. Oke. Nah, sekarang syaratnya. Cara kerjanya. Ini kasih bintang aja ya. Fx sama dengan P. Berarti ini disamadengankan nih. Jadi, cara kerjanya adalah 3x tambah 2. Ini mulai jawab ya. Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi, 3x tambah 2. Sama dengan 8. 3x sama dengan 8. Kurangi 2. 3x nya 6. Berarti x nya 2. Nah, ini ada kata asalkan. Ini adik-adik cek. Istilahnya ngeceknya S2. Apa F2. Jadi ngeceknya F2. Ini dicek ya. F2 itu maksudnya. Nah, fungsi Fx nya kan 3x tambah 2 ini. Ya. Atau aku tulis aja ya. Biar jelas. Ini Fx nya adalah 3x plus 2. Ini P nya nanti 2 pangkat 3. Nah, nanti kalau ada adik buat F2. Ya, x nya ganti 2 ini. Jadi, 3 kali 2 tambah 2. Hasilnya 6 tambah 2, 8. Nah, 8 ini apakah lebih dari 0? Iya. Nah, berarti dengan kata lain. X sama dengan 2 ini memenuhi. Jadi, ini jawabannya. Luku kalau ternyata ini negatif hasilnya. Berarti ini tidak memenuhi. Himpunannya kosong berarti. Jadi, kalau ada ditulis himpunannya. Ya, himpunannya adalah x sama dengan 2 gitu aja. Atau langsung 2 gitu boleh. Nah, kalau himpunan kosong. Ya, kosong nggak ada tulisannya. Ini kok ada contoh berikutnya ya, adik-adik. Nah, ini basisnya 3. Ternyata ini ada nilai utuh 2. Ini harus dibuat juga logaritma ya. Jadi, ini kok tulis ulang dulu. Untuk lebih paham ya. 3 log x plus 6. Nah, 2-nya ini. Ini dibuat 3 log 3 pangkat 2. Nah, gini. Nah, ini adik-adik jangan salah paham ya. Ini nanti dikiranya ini fx, ini fx. Jadi, fx tambah fx sama dengan 3 pangkat 2. Itu nggak boleh. Jadi, sifat daripada persoan logaritma. Ini lognya harus jadi satu kesatuan dulu. Jadi, nggak boleh misah seperti ini. Nggak boleh. Jadi, ruas kiri, ruas kanan itu harus ada satu log aja. Jadi, log sama dengan log. Nggak boleh. Nggak boleh log tambah log. Itu nggak boleh. Log kurangi log. Nggak boleh. Jadi, ini harus dijadikan satu. Caranya kok. Nah, ini sifat yang ketiga. Sifat dasarnya. A log tambah A log. Jadinya, dalamnya dikali. Nah, basisnya ini kalau bisa harus sama. Kalau nggak sama kok. Ini misalkan 9. Ya, nanti diusahakan supaya jadi basisnya sama. Dengan sifat-sifat yang ada. Gitu ya. Nah, ini. Ini 3 log. Jadi, ini dikalikan ya. B kali C. Ini dikalikan. Jadi, X min 2. Dikalikan X plus 6. Nah, ini anggapannya ini B, ini C. Sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Ya. Ini habis. Coret. 3 lognya. Ini hasilnya adalah. Ya, kok tulis dulu aja ya. Ini perkaliannya ya. Ini X kuadrat. Dikalikan gini ya. Tambah 6 X. Min 2 X. Min 12. Ini kok langsung 9 aja ya. Nah, jadi. 3 log X kuadrat tambah 4 X. Min 12. Ya. Sama dengan 3 log 9. Nah, ini jelas ini. FX-nya ini. P-nya ini. Ya. Nah, gitu. Jadi, kerjanya nanti. Ini jawabannya. X kuadrat ditambah 4 X. Min 12. Sama dengan 9. X kuadrat tambah 4 X. 9-nya pindah ruas. Min 21. Nah, nanti ini kita faktorkan ya. Jadi, X tambah 7. X min 3. Berarti jawaban X-nya ada 2 ini. X-nya min 7. Sama X-nya 3. Nah, ini kita cek. Asalkannya. F min 7. F min 7. Ini masukkan adik-adik. X-nya isi min 7 ini. Masuk ke fungsi yang FX ini. Ya. Yang ini. Jadi, kita hitung dulu. Apakah dia negatif atau positif ya. Min 7. Jadi, min 7 kuadrat ditambah 4 X min 7 dikurangi 12. Nah, ini hasilnya 49. Min kalau di kuadrat positif ya. Min 28. Min 12. Ternyata 9 ya. Masih lebih dari 0. Berarti ini memenuhi. Nah, memenuhi koko kotak saja. Kalau F3, kita hitung juga ya. 3 berarti 3 kuadrat 4 X 3 dikurangi 12. 9. 12 min 12. Hasilnya 9. Lebih dari 0 juga. Nah, ini memenuhi juga. Berarti yang kota lain. Ini kotak sini ya. HP-nya adalah min 7,3 ya. Yang kecil dulu. Min 7,3. Jadi, adik-adik, kalau adik-adik lihat, ini dengan diuji asalkan efek lebih dari 0 menggunakan efek yang ini, ini hasilnya kan lebih dari 0. Positif semua. Berarti memenuhi semua. Tapi, apakah jawaban ini sudah benar? Ini, adik-adik, ini adalah jawabannya masih salah. Loh, kok bisa? Nah, ini sengaja koko buat seperti ini supaya adik-adik nanti ingat. Karena sering terjadi seperti ini. Miss. Jadi, yang kita uji asalkan dengan kata asalkan efek lebih dari 0 bukan efek yang setelah kita olah. Bukan. Jadi, waktu dia masih berupa log sendiri-sendiri. Maksudnya, ya, log yang ada di soal awal. Soal pertama. Kalau contoh pertama, tadi kan log-nya hanya satu. Fungsi log-nya. Nah, fungsi log-nya ini dua sekarang. Jadi, ujinya itu bukan di setelah kita olah. Dijadikan satu log-nya. Bukan. Loh kok, ini kan gini. Ya, memang. Karena sifatnya harus memang seperti ini. Log dibandingkan sama log. Terus asalkannya ya, kelihatannya hanya untuk satu log. Tapi, itu sebenarnya harus mengujinya di soal awal. Nah, berarti ini koko. Salah. Memang sengaja koko buat salah supaya adik-adik itu ingat bahwa kita ngujinya bukan setelah di olah. Loh maksudnya kok, kita ngujinya di sini. Soal awal. Nah, sekarang ini koko hapus. Ini salah ini. Jadi, ini hasilnya belum tentu min 7 sama 3 memenuhi semua ini. Kita salah nguji. Misalnya gitu. Ya, jadi kita ngujinya ke soal awal. Itu diingati. Nah, kita maksudnya ngujinya di mana kok. Jadi, ngujinya di sini. Ini sama ini. Jadi, ketika F min 7, kita nguji yang X min 2 dulu. Kita masuk ke yang min 7 dikurangi 2. ketemu min 9. Nah, begitu masuk sini, hasilnya ternyata minus. Nah, ini sudah kelihatan. Secara logika kita, kalau dalam logaritma ini minus, kan tidak boleh. Dia harus positif. Makanya, kenapa kita harus nguji dari soal yang pertama? Bukan setelah diolah. Karena kebanyakan kalau setelah diolah, menjadi fungsi kuadrat gini, persen kuadrat, itu kebanyakan hasilnya positif. Makanya, kita ngujinya adalah soal awal. Sekarang, ini kalau kita di yang X min 2 sudah tidak memenuhi, adanya tidak perlu nguji lagi sih sebenarnya di sini. Kalau sudah 1 tidak memenuhi dari persamaan logaritma yang ada, berarti kita sudah langsung TM. Jadi, min 7 ini TM, tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi ya, adik-adik. Tidak memenuhi. Kita tidak usah nguji yang ini. Tidak usah. Karena sudah minus. Nah, sekarang untuk yang 3, F3, kita nguji yang ini. 3 kurangi 2. Hasilnya 1. Positif ya. Kita, belum tentu ini positif, ini juga positif. Nah, gitu. Jadi, kalau ini positif, kita cek lagi. Jadi, harus dicek gitu. Jadi, F3 lagi. Tapi, untuk yang fungsi kedua ini ya. Jadi, 3 tambah 6. Ini 9. Ternyata positif semua. Nah, 3 memenuhi. Nah, berarti, HP yang tadi ini salah. Ya, ternyata, HP yang memenuhi hanya 3. Nah, gitu ya. Jadi, ini koko tulis ya, adik-adik. Yang dimaksud dari F8 yang ini, adalah F8 fungsi awalnya ya. Fungsi soal awal. Jadi, bukan setelah diolah ya. Ini koko ada contoh berikutnya ya, adik-adik ya. Nah, ini. Ingat ya, nanti ini fungsinya yang pertama, soal ini. Ini ada 2 logaritma ya, persamaan logaritmanya ada 2, yang bentuknya X. Nanti, nanti ngujinya, kita masuk ke sini ya. Bukan setelah diolah. Nah, ini. Ini, log tambah log, kita jadikan 1 dulu, lognya, dengan cara, dikali ya, dalamnya dikali. Jadi, X-1, dikali X-9. Nah, gini ya. Lalu, sama dengan, nah, satunya ini, ini basis logaritma, kalau nggak diberitahu, ini adalah basis 10 ya. Jadi, 1 itu adalah log 10. Jadi, istilahnya, 10 log 10. Jadi, istilahnya kalau nggak ada nilai di sini, ini basis 10. Kalau ada nilai 2, 3, itu artinya basisnya 2, 3. jika log gini, ini artinya, 1 ini ya, 10 log 10 pangkat 1. Seperti itu ya. Ditambah log 2. Ini, kalau ini gabung juga. Log tambah log, ini nanti jadinya log 20 ya. Istilahnya, 10 kali 2. Ya, B kali C. Sama seperti ini. Jadi, ini log, ini dikali-kalikan dulu ya. X kuadrat, min 9 X, min X, tambah 9. Jadi, ini log. X kuadrat, min 10 X, tambah 9, sama dengan log 20. Nah, ini adalah yang sudah diolah. Kelihatannya memang ini mirip dengan sifat pertamanya ini. Ya, tapi jangan sampai salah paham seperti tadi ya. Jadi, yang kita uji nanti, dasarnya, soal awal. Ini langsung kita kerjakan, berarti, X kuadrat, min 10 X, tambah 9, sama dengan 20. Berarti, X kuadrat, min 10 X, 9 kurangi 20, min 11 ya. Lalu kita faktorkan nih. Jadi, ini X, X, min 11, sama plus 1 ya. Jadi, X nya, 11, sama min 1. Kita nguji ya, asalkannya, untuk X 11, kita nguji di sini dulu. Jadi, F 11, kita uji ya. Jadi, 11 kurangi 1. Jadi, ini 10. Terus, kita uji lagi yang ini. Ini kan positif kan. Kita teruskan uji yang berikutnya. Jadi, F 11, 11 kurangi 9. 2. Jadi, semua yang ada X nya, kita uji. Kalau ini, nggak ada X nya, nggak usah. Ya, soal awalnya, kita uji semua. memenuhi ya, berarti ini, X sama dengan 11. Lalu, X sama dengan min 1. Kita uji. F min 1. Min 1 kurangi 1 ya. Berarti min 2. Nah, ini negatif, ini udah jelas. Kurang dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti jawaban HP nya adalah, 11. Nah, gitu ya. Ini kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat kedua itu, A log F X sama dengan A log G X. Jadi, maksudnya ini, ruas kiri dan ruas kanan, adalah bentuknya berupa persamaan. Sama-sama persamaan. Kalau sifat pertama tadi kan, yang ruas kanan berupa nilai. Jadi, A log angka nilai. Nah, cara kerjanya sama dengan sifat pertama, fungsi ruas kiri, kita buat sama dengan fungsi ruas kanan. Nah, ini, ini nanti kita olah ya, menjadikan satu log utuh ya, kiri kanannya. Tapi, nanti asalkannya, F X dan G X lebih dari 0, ini ngujinya pada soal awal. Ya, soal pertama kali. Bukan setelah diolah. Nah, ini kok ada contoh ya. Log X kuadrat ditambah 5 X min 10, sama dengan log 3 X plus 5. Nah, gini ya. Ini, ini udah enak ini. Kalau gini kan udah jelas. Ya, seperti, aku kasih contoh yang paling dasar dulu ya. Jadi, ini lognya udah langsung log. Ini fungsi, udah langsung sama dengan fungsi. Nah, soal awalnya, ya soal awalnya udah langsung ini. Nanti, ngujinya langsung ke sini. Dua-duanya diuji. Ya, ini kan ada pengembangan dari soalnya. Ya, jadi langsung. Kita buat kerjanya ya. Jadi, F X sama dengan G X. Jadi, X kuadrat tambah 5 X min 10, sama dengannya 3 X plus 5. Pindah ruas. X kuadrat plus 2 X ya. 5 X kurangi 3 X. Min 10 kurangi 5 lagi. Min 15. Kita buat faktornya. Ya, plus 5 sama min 3 ya. 15. Min 5, 3. Nah, kita mengujinya. Ujinya ya, ini kau tulis. Uji ketika X-nya min 5. Ujinya ke soal awal. Nah, ini kan F X dan G X. Istilahnya gitu ya. Jadi, nanti ini F min 5. Kita masuk ke yang ini dulu. Min 5 di kuadrat. Tambah 5 kali min 5. Dikurangi 10 ya. Nah, ini hasilnya 25. Min 25. Ya. Min 10. Jawabannya min 10. Kurang dari 0. Berarti Tm. Tidak memenuhi ya. Nah, Sekarang uji lagi yang X-nya 3. Ketika X-nya 3. Loh kok, kok gak muji yang G X kok? Karena kalau udah ini minus, di fungsi yang F X, kita gak usah muji lagi. Ya. Kan asalkannya harus dua-duanya. Kalau satu aja udah tidak memenuhi, ya sudah. Ya. Harus dua-duanya positif. Jadi, X sama dengan 3 kita uji. F3. Kita uji lagi ya. 3 kuadrat. Memang persamaan logaritma, ini kita butuh memuji nilai X-nya ya. Setelah kita dapatkan. Itu penting. Jadi, belum tentu memenuhi. 9. 15. Min 10. 24. Kurangi 10. berarti 14. Positif ya. Positif. Nah, yang ini uji lagi tapi. G3 gitu ya. Ini kan F X, G X. Berarti ini G X-nya ini. Depannya. Jadi, 3 kali 3 tambah 5. Ya. 9 tambah 5. Berarti 14. Juga ya ini. Lebih dari 0. Ya. Nah, udah jelas ini positif semua. Berarti memenuhi. Gitu ya. Jadi, jadi HP-nya nanti adalah 3. Hanya 3. Yang ini TM. Yang X-nya min 5. Ini kalau ada contoh berikutnya ya. Ada-ada ya. Log X kuadrat tambah 7X tambah 2 sama dengan 1 ditambah log X tambah 3. Ya. Nah, ini ada angka nilai utuh 1. Kita ubah dulu ke dalam bentuk log-nya. Ya. Supaya bisa digabung. Jadi, ini log 10 ya. Tadi udah aku jelaskan ya. 1 itu log 10. Kalau nggak ada keterangan, basisnya 10. Nah, ini sifatnya log harus sama dengan log. Jadi, ini harus dijadikan 1 lagi. Jadi, kalau tambah dalamnya dikali. Jadi, 10 kali X plus 3. Itu ya. Ini log. X kuadrat tambah 7X tambah 2. Nah, gini. Nah, sekarang. Ini ada di langsung ya. Udah jadi nih. F X G X. Jadi, nanti X kuadrat tambah 7X tambah 2. Berarti sama dengannya ini. 10X tambah 30 ya. Ini kok kali masuk. Nah, gini. Berarti yang kata lain hasilnya ini. X kuadrat min 3X. Ya, dari 7X kurangi 10X. 2 kurangi 30 min 28. Ini faktornya adalah X min 7. X plus 4. Berarti X nya 7 sama min 4. Kita uji ya. Nah, ingat adik-adik ujinya ini. Bukan ke sini loh ya. Tapi, karena ini sudah hasil pengolahan. Ingat, di ujinya pada soal pertama kali. Ya, jadi maksudnya u, ketika X nya 7. Ini adik-adik, daripada kita tulis ini F X G X. Daripada kita bingung ya. Mulai dari sekarang. Kalau kita uji kepada soal awal, langsung masukkan aja ke fungsinya ya. Yang ada X X nya ini. Kita gak perlu lagi nulis ini F X, ini G X. Gak perlu. Biar gak bingung. Nanti takutnya salah paham dengan konsep siapa F X sama G X. Setelah kita olah. Jadi, ujinya itu langsung aja. Masukkan gini. Jadi, masuk sini ya. X nya 7. Jadi, 7 kuadrat tambah 7 kali 7 tambah 2. Ya. 49 tambah 49 tambah 2. Hasilnya 100 ini ya. Jadi, ini lebih dari 0. Ini yang 7 lebih dari 0. Untuk yang fungsi ini. Kenapa, Koko Koko gak nulis lagi F7? Maksudnya Koko ini tujuannya dari sekarang supaya adik-adik gak bingung dengan istilah F E G X yang dimaksud untuk ujinya. Ya. Jadi, langsung aja masukkan ke persamaannya. Nah, yang kedua kita masuk ke persamaan lagi nih. X plus 3. Jadi, 7 tambah 3. Ini hasilnya 10. Lebih dari 0 juga. Positif juga. Berarti memenuhi. 7 ini memenuhi semua. Kan harus positif ya. Lebih dari 0. Nah, X nya min 4 kita uji lagi. Min 4 masuk sini dulu ya. Yang ada fungsi ini dulu. Jadi, min 4 kuadrat ditambah 7 kali min 4 ditambah 2. Ini hasilnya 16. Min 28 tambah 2. Min 10 ya. Kurang dari 0 nih. Nah, ini TM berarti. Tidak memenuhi. Berarti HP nya hanya yang 7. Nah, gini. Kok mungkin gak kok? Nanti dua-duanya memenuhi. Ya, bisa aja. Ya, kalau ini tidak memenuhi ya hanya 1. Gitu ya. Ada adik, ini sifat-sifat logaritma. Ini masih ada lanjutannya ya. Jangan lupa ditonton untuk video berikutnya. Terima kasih ada adik, sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung kuku dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa.